Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kami dari 5 grup kami ingin menjelaskan kepada Anda tentang konversasional analisis sebelum kita menjelaskan kami ingin menunjukkan saya nama Nabila Kormatus dan teman saya Surulia Nawati pertama, apa is konversasional? Verklau mengatakan konversasional tersebut sistematik dan ada buah orientasi partisipan kepada struktur ini dalam cara yang mereka mengembangkan konversasional dan berkata kepada orang lain konversasional berdiri dua atau lebih partisipan mengambil dan hanya one participant speaking at any time jadi Verklau itu menyatakan bahwa percakapan terstruktur secara sistematis dan bahwa terbukti orientasi peserta pada struktur ini dalam cara mereka merancang putaran percakapan mereka sendiri dan bereaksi terhadap orang lain dan juga percakapan terdiri dari dua atau lebih peserta yang bergiliran dan hanya satu peserta yang berbicara conversation is a way of using language socially of doing things with words together with other person jadi percakapan itu adalah cara menggunakan bahasa secara sosial melakukan sesuatu dengan kata-kata bersama dengan orang lain jadi percakapan itu bisa terjadi ketika orang bekerja sama satu sama dengan yang lain untuk memperkenalkan dan mempertahankan satu fokus perhatian dengan bergirian satu sama lain lalu what is conversational analysis selanjutnya conversational analysis commonly abbreviated as CA is an approach to the study of social interaction embracing both verbal and non-verbal conduct in situation of everyday life conversation conversational analysis looks at ordinary everyday spoken discourse and aims to understand from a fine-granted analysis of the conversation how people manage their interaction it also look at how social relation and develop the use of the spoken discourse jadi analisis percakapan itu melihat lisan sehari-hari dan bertujuan untuk memahami dari analisis percakapan yang terperinci bagaimana orang itu berinteraksi dengan mereka ini juga melihat bagaimana hubungan sosial itu dikembangkan melalui penggunaan lisan selanjutnya diskarstruktur on conversation of conversation the diskarstruktur of conversations is generally less easy to predict than in many other genres for example conversations tend to be more open-ended and involve more safe in topic than is the case with some other genres conversations are generally defined into three main stage a part like such as these are typically opening stage middle stage and closing stage here i want to explain about three kinds of the stage opening stage beginning example salutation and greeting such as hello how are you and second middle stage development offering of topic using conversational strategies for trend taking trend allotation and keeping a trend agency preferred and disperferred response ways of giving back changing a topic asking for clarification correcting what was said etc the third closing stage first closing exchange will signal the ending of the conversation example discourse opening and closing such as anyway well i did better be off thanks for calling falling intonation closing example formula express such as bye see you conversation aspect there are five there are seven opening and closing agency pairs topic management turn checking preference organization and repair opening and closing opening and closing is an important part in conversation shown in price of utterance it plays a big role which determines how two conversation will be start and finish and how the conversation will be going on another reason why it is very important is that each culture in this world use that method of conversation to seek the relation between one another the way to open and close conversation is also different depending on where the conversation takes place jadi pembukaan dan penutupan adalah bagian terpenting dalam percakapan dan mereka itu dapat memainkan peran besar yang menentukan bagaimana percakapan akan dimulai dan diakhiri dan alasan lainnya itu adalah setiap budaya menggunakan metode percakapan itu adalah menandakan sebagai hubungan satu dengan yang lainnya cara opening dan closing pun juga berbeda tergantung dimana mereka itu bercakap-cakap secara langsung dengan barang berbeda bagaimana kita melakukan berbeda dengan bagaimana kita berbuka di perjalanan juga yang tidak diputar atau diterima untuk Okay, good statement such as, well, it's been nice talking to you, or anyway, I've got to go now, and company fall in intonation. Selanjutnya, agency pairs. An agency pairs is a unit of conversation that contains an exchange of one term each by two speakers. The terms are functionally related to each other in such a fashion that the first term requires a certain type or range of types of second term. Jadi, agency pairs itu adalah sebuah percakapan yang berisi pertukaran satu dengan yang lainnya. The terms secara fungsional itu terkait satu sama yang lain sedemikian rupa, sehingga yang term pertama membutuhkan jenis atau rentang jenis tertentu di term yang kedua. An agency pairs is a sequence of two related ucapanan by two different speakers. Agency pairs adalah urutan kedua ucapan terkait oleh dua speaker yang berbeda. Jadi, seperti agensi pairs itu kayak orang yang kedua gitu, yang bicara yang kedua. Lalu, the second uterine is a response to the first. Jadi, ucapan kedua, the second uterine itu adalah tanggapan dari ucapan pertama. Sepertinya itu adalah kayak orang kedua gitu, yang berbicara. The functions of agency pairs. The first, agency pairs are used to coordinate terms. The second, they help in opening and closing a conversation, negotiated deals, and change topic. The third, first uterine in agency pairs has the function of selecting next speaker. Agency pairs are used to remedial exchange component in agency pairs can be used to put longer sequence. Jadi, di part agency pairs itu ada beberapa juga. Di sini ada first part, second part preference, and this preference. First part, request, and the second part preference, acceptance, and dispreferred refusal. And first part, over or invite, second part preference, acceptance, and dispreferred refusal. First part, first part, assessment, second part, preferred agreement, dispreferred disagreement. First part, first part, second part preference, and dispreferred unexpected answer, or unanswered. And the first part, acceptance, second part preference, acceptance, dispreferred refusal. Request, acceptance, or refusal, requesting is asking someone to do something which can be respond with acceptance or refusal. For example, would you mind closing the door? It means like request, of course, acceptance. Second, offer or invite, acceptance, or refusal. Offering something to someone, it may be in the form of goods or service. It can be respond into acceptance or refusal, or generally called granting example. Will you come to my house sometimes? Yes, I will. Or, will you come to my house sometimes? No, never. The third assessment, agreement, or disagreement, assessment, can be formed into opinion sick of or common, which is asking another's opinion or agreement, its response with agreement, or called opinion provide example. What do you think about that kitten? What do you think about that kitten? So cute! Or, what do you think about that kitten? Disgusting! Question, answer, and unexpected answer, or non-answer. Question can be formed into information sick, clarification sick, etc. It is about asking something to someone, it is respond with information provide clarification provide. Where do you live? Where do you live? Where do you live? I live in Semarang. Or, where do you live? It is important. Like that. And the next, compliment, acceptance, or refusal. Compliment is the way of praising another person about something he or she has. It is respond with acceptance. Example, what a nice quote. Oh, thanks. Or, what is nice quote. Are you kidding? Okay, maybe enough here, my explanation, and let's us going to this next presenter. Okay, next is topic management. Topic management is one of the important aspects of conversation. In doing the conversation, how the speaker maintain the topic is related to the social culture where the speaker appears. The speaker should not talk about topic thoughts as a taboo by the society. There is an effort to maintain the topic so it won't change easily before another speaker follows the previous topic. In other words, topic management also includes an awareness of how speakers deal with changes in a topic, how they maintain a topic, and how they repair the interaction when a misunderstanding occurs. In other words, topic management is related to the topic. In other words, topic management is related to the topic. In informal interaction, conversation will drift from topic to topic. The main topics may not come first. Jadi, maksudnya di sini yaitu interaksi informal, percakapan akan berpindah dari satu topik ke topik yang lain. Seperti itu. Nah, di sini ada istilah topic shifts. Topic shifts are changes of topics. The speaker in charge of introducing new topics is in charge of turn-taking. The end of a topic may be indicated by, by the way, new topics with, that reminds me. Nah, maksud dari topic shifts di sini yaitu perubahan topik. Jadi, pembicara itu saat melakukan conversation pasti akan melakukan atau membuat topik baru ya ketika mereka berbicara. Nah, untuk membuat topik baru itu, pembicara biasanya menggunakan kata-kata dengan by the way atau dalam bahasa Indonesia artinya ngomong-ngomong untuk membuat conversation dengan topik yang baru. Di sini juga ada istilah topic shifts. Nah, topic shifts are when a conversation returns to an earlier topic. Jadi, di sini maksudnya suatu percakapan di mana saat melakukan turn-taking, topiknya itu kembali ke topik awal dalam conversation. Kita menemukan topik klub. Nah, topik klub tadi itu adalah percakapan di mana topiknya itu kembali ke topik awal. Contohnya kita bisa lihat di PPT ya. Di situ, the first person say, hey, how are you? And then, the other one answer, doing well. You? Great. You? Crap. Nah, maksud dari percakapan ini bisa kita lihat ya. Yang pembicara pertama udah nanyain kabar. Bagaimana kabarmu? Nah, yang jawab tadi udah ngomong kalau kabarnya baik-baik aja. Terus, yang jawab tadi bilang gantian bilang gimana kabar yang tanya tadi. Nah, yang tanya sudah ngomong baik-baik saja. Tapi, ternyata dia malah ngomong lagi gimana kabarmu. Padahal tadi dia dari awal sebelum percakapan dia udah menanyakan apa kabar tadi. Yang nanyain lagi kabarnya sih dia. Seperti itu yang dinamakan dengan topik klub sadop. Atau topiknya kembali ke awal. Oke, kita bisa lihat disini. Turn taking refers to the changing of rules of the speaker and listeners when they are in a conversation. Jadi, disini maksudnya itu perubahan peran pembicara dan pendengar saat mereka dalam percakapan. Nah, it involves many kind of behavior in addition to speech. Nah, ini itu melibatkan banyak jenis perilaku. Misalnya, seperti eye contact, heat movement, and so on. Jadi, kita ilustrasiin dalam PPT ini ya. Misalnya, counter taking dalam sebuah conversation. Misalnya, yang A ngomong gini, nanti gantian yang B ngomong gini, gantian yang A seperti ini. Terus, yang B seperti ini. Itu yang dinamakan counter taking atau saling bergiliran percakapannya. Saya ngomong, nanti ganti kalian yang ngomong. Terus, kalian udah ngomong, gantiin saya ngomong. Itu namanya turn taking. Then, turn taking have two components. The first one is turn construction units. This component simply shows that a turn is constructed of various syntactic unit types such as sentences, clauses, phrase, and single words. Truth which speaker may set out this construct a turn. Oke. Dapat kita artikan ya di sini bahwa Komponen ini hanya menunjukkan bahwa turn taking dibuat atau ada karena dari berbagai tipe unit sintaksis seperti sentences, kalimat, and then clauses, clauses, phrase, and single words. Atau single words. Satu kata yang dapat dilalui pembicara untuk membuat turn taking. Di PPT kita bisa melihat The example of single word terms. And then we have single phrase terms. And last we have single clause terms. And the second one, we have a turn allocation component. It helps to determine which participant is selected next for the role of speaker. Turn allocation techniques are distributed into two groups. Those in which next turn is allocated by current speakers selecting next speaker. And for those in which next turn is allocated by self section. Maksudnya di sini yaitu turn allocation component itu membantu untuk menentukan pembicara yang mana selanjutnya yang akan dipilih oleh pembicara yang pertama tadi. Nah misalnya dalam contoh ini ya, Sarah, Sarah and Ben ya ini. Sarah, Ben, and Bill ya di sini ada tiga orang. Nah kita bisa lihat di sini ya. Ben, you want some iced tea? Alright, I'll have a soft drink. Bill, you want some? No. Nah dapat kita ketahui dari contoh tadi bahwa pembicara yang pertama itu Sarah. Nah Sarah itu yang pertama kali dia melakukan turn tagging atau menunjuk Ben untuk berbicara. Nah karena sudah selesai bicara dengan Ben, nah Sarah menunjuk lagi ke Bill. Begitu. Itu yang dinamakan turn allocation component atau pembicaranya itu menunjuk orang mana lagi yang akan berbicara untuk selanjutnya. Itu yang dimasukkan turn allocation component. We also have turn tagging rules. So, in turn tagging rules, there are three transition relevant place. Jadi dalam turn tagging itu ada tiga aturan dalam transition relevant place. Nah yang pertama yaitu current speaker selects next speaker. If during this turn the current speaker has selected B as the next speaker, then B must speak its next. Jadi dapat kita pahami ya di sini, jika seorang pembicara sudah memilih siapa pembicara selanjutnya, maka pembicara selanjutnya itu harus ngomong atau melakukan conversation. And then we have next speaker self selects. If the current speaker does not select the next speaker, any other speaker may take the turn. Jika pembicara saat itu tidak memilih pembicara selanjutnya, maka pembicara lain dapat mengambil alih atau bergiliran ngomong dalam conversation itu. And then we have current speaker continues. If no one else takes the next turn, the current speaker may take the next turn. Jika tidak ada yang mau bergiliran atau berbicara, maka the current speaker may take the next turn. Maka pembicara tersebut bisa mengambil giliran tersebut. Next, we have overlap in conversation. Overlap is both speakers speaking at the same time. Overlap usually occurs as both speakers attempt to initiate talk. Maksudnya di sini yaitu, overlap adalah saat kedua pembicara berbicara pada waktu yang bersamaan atau waktu yang sama. Nah, overlap ini biasanya terjadi saat kedua pembicara mencoba untuk memulai percakapan atau pembicaraan. Nah, kalian bisa lihat contohnya di pembicara atau di gambar pembicara ini ya. Di situ ada Mr. Straight and Dave. Di dialog yang terakhir, itu mereka melakukan overlap. Kalian bisa lihat sendiri. We also have preference organization. Preference organization is a pair which gives freedom in responding to some first pair part, whether it is preferred or disprivate one. There is whoever a certain amount of freedom in responding to some first pair such as in... Bisa dilihat di layar ya. Itu contohnya. Jadi maksudnya di sini, preference organization adalah suatu pair yang memberikan kebebasan dalam menanggapi suatu pertanyaan dalam conversation. Bisa, tanggapan itu bisa berupa hal yang disukai atau yang tidak disukai. Atau bisa juga refusal atau agreement kayak gitu. Seperti yang contohnya di dialog. Okay, we have feedback. Feedback shows how the listener responds to what is talking about by the speaker. Feedback can be done both verbally or non-verbally with signaling response. Feedback also very cross-cultury. For example, a common feedback token in Japanese is Hai, which taken literally means yes. However, in Japanese interaction, the use of this feedback token does not necessarily mean agreement as yes, mic in English, but rather simply, I am listening to what you are saying, much as mic in English. Jadi, dalam feedback ini yaitu menunjukkan bagaimana pendengar menanggapi apa yang dibicarakan oleh pembicara. Penbalik bisa jadi dilakukan secara verbal maupun non-verbal yang menandakan suatu respon. Nah, contohnya kan sudah saya jelasin tadi. Jadi, maksudnya di sini feedback dalam kata bahasa Jepang ya, Hai. Hai itu dalam bahasa Jepang artinya yes, tapi kata Hai ini dalam bahasa Jepang artinya tidak hanya cuman yes, tapi bisa juga artinya I am listening to what you are saying. Atau saya mendengarkan apa yang Anda katakan atau alhe, alhe itu adalah ya atau oke, mengerti begitu. Last, we have repair. Repair. Repair is a correction of what has been said by the seeker about the previous statement they said during the conversation. There are two types of repair, self-repair and other repair. Self-repair is repairs done by the speaker about what has been said before. Nevertheless, other repairs is repairs done by another speaker as interlocutor. For example, bisa lihat di sini di video atau di PPT. Nah, ada empat jenis dari repair ini. Nah, yang pertama yaitu other initiated and self-repair. Nah, ini digunakan atau it used in a condition such as couldn't hear the speaker clearly or misunderstanding. Jadi di sini digunakan saat nggak bisa mendengar pembicara dengan jelas atau terjadinya salah pahaman. Nah, contohnya saat A ngomong, I'm heading off to vacation next week. B, what? A, I said I am going on vacation next week. Nah, di sini bisa kita lihat ya, yang A itu nggak bisa mendengar, eh yang A, yang B maksudnya, yang B itu nggak bisa mendengar dengan jelas pernyataan dari A. Jadi dia ngomong what's untuk, hmm, apa namanya, bertanya lebih jelasnya pada A gitu. And then we have other initiated and other repair. Ini digunakan saat pembicara tidak dapat menemukan kalimat yang benar. Dan seseorang itu mengisi, eh, mengisi tadi kalimat yang tidak bisa ditemukan tadi. Misalnya, I need more storage space on my computer. So, I need to get a new, hmm, a hard drive. Yeah, that's right, a hard drive. Nah, di sini sih yang B itu melengkapi kalimatnya yang A, ngomong a hard drive. Kalimatnya yang A tadi nggak, hmm, susah untuk menemukan kalimat yang tepat untuk berbicara. Next, we have self-initiative and self-repairs. The speaker himself can initiated his mistake. It is used in correcting his self or he can find the right word and he find it himself after a small pause. Jadi, ini digunakan saat seseorang itu mengkoreksi dirinya sendiri atau saat. Dan biasanya mereka, speaker itu, tidak bisa menemukan kalimat yang benar, tapi dia dapat menemukan kalimat yang benar atau yang tepat tadi. Ini dalam, eh, yang tepat tadi, hmm, setelah menemukan kalimat yang tepat tadi setelah adanya jeda. Bisa dilihat di contoh ya, di situ. Hmm, di situ ada Ruby and Lishun. Lishun, oke, Ruby dulu. What have you done at the weekend? Lishun, I go. I have gone to see a movie. Nah, di sini Lishun itu melakukan self-repair. Awalnya dia ngomong, I go. Terus kemudian dia bilang, I have gone. Karena dia sadar kalau grammar-nya kurang tepat. And then we have other initiated and other repair. Not only for the speaker himself can initiated his mistake, but other speaker can do so. The speaker have incorrect facts and someone else corrected it. Ya, for example. Hmm, ntar dulu. Jadi maksudnya di sini nggak semua pembicara itu dapat memperbaiki kesalahannya dalam berbicara. Makanya pembicara yang lain yang bisa melakukan, yang untuk memperbaiki kalimatnya yang pembicara sebelumnya. Nah, contohnya di sini yaitu A dan B ya. Aren't you glad that today is payday? Payday is actually tomorrow. Nah, di sini yang B itu mengkoreksi A. Bahwa hari, bahwa payday itu dibukanya masih besok. Begitu. Terima kasih. Terima kasih.